Kemendik Butristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang pendidikan SMA. Penghapusan ini akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024-2025. Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendik Butristek, Anindito Aditomo mengatakan bahwa peniadaan jurusan di SMA ini berupakan implementasi kurikulum merdeka yang sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka membuat murid bisa memilih mata pelajaran secara leluasa sesuai dengan minat, bakat, dan juga kemampuan. Dengan adanya penghapusan ini, diharapkan siswa bisa lebih diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran pilihan secara fleksibel dan sesuai dengan rencana studinya.